8 Kitab Pusaka Iblis Jelit 10. Wah, memang bikin penasaran kalau begitu, dari sejak pelarian ke Tibet dia itu sudah berubah dan semakin menjengkelkan, benar Sin Hong, tapi tentu akan kita turun tangan menghukum kedurhakaannya itu, oh, ya lalu bagaimana khabar Sin Suheng dan Lan Moi ketika bertemu dengan kalian di selatan, ini memprihatinkan bagi kita Sin Hong, Yang pertama muncul adalah Chung Sin dan Bilan menguasai barat, 8 bulan kemudian kami di selatan, lalu 6 bulan kemudian kalian berdua di timur, Chung Sin dan Bilan telah berhadapan dengan Kim Hong Taihab dan dibantu bernita, lalu keduanya lari ke selatan dan bertemu kami di sana, baru beberapa hari Kim Hong Taihab menjumpai kami di Hwangsan Lalu bagaimana Lumina, tentunya kami keroyok 4, namun Kim Hong Taihab dari dahulu tidak pernah terkalahkan dan bahkan keroyokan kami juga tidak membuat dia tunduk malah mencelakakan kami dan menewaskan Chung Sin dan Bilan, Air, Suheng dan Lan Moi tewas, benar Siet Wako dan kami terpaksa bersembunyi hampir setahun sambil Menormalkan keadaan kami, Lui Kong mengepal tinjunya, mukanya merah padam, jika kalian berempas saja belum mampu berbuat apa-apa kepada Kim Hong Taihab, tentu sama halnya dengan kita sekarang yang tinggal berempat, dan logikanya kita juga tidak mampu menghadapinya, Lalu bagaimana menurutmu Siet Wako, HMH, baiknya kita ke Kimbun saja untuk membicarakan hal ini dengan Hoa Moi, baiklah kalau begitu, hari itu juga Lui Kong membawa Sin Hang dan Lumina ke Kimbun tempat kediaman SWI Hoa atau Imkan Oken Yochu Sama halnya Imkan Bichiong, Imkan Oken Yochu juga hamba nafsunya bersenang-senang dengan pemuda tampan yang diculiknya setelah puas lalu membunuh dan membuangnya, Perempuan tinggi semampai berumur 27 tahun lagi cantik menggairahkan namun sadis dan kejam, hari itu berguling-guling dengan seorang pemuda tampan yang baru saja ditundukannya sampai menjelang malam, Kemudian setelah puas dengan senyum genit dan wajah merona puas dia menyuruh pemuda itu keluar dari kamarnya, tanpa membantah Pemuda itu keluar, Imkan Oken Yochu hampir tertidur namun tidak jadi karena mendengar panggilan Hoa Moi dari ruang Tengahnya dengan senyum dikulum dia keluar dengan meraih selimut dan membungkus tubuhnya yang telanjang dan keluar dari kamar menuju ruang tengah Ah, Lumina, Sin Hang kalian kah itu? Hik, hik, kelihatannya kamu baru selesai menunggang kuda semberani SWI Hoa, dengan senyum SWI Hoa membalas, Bukan kuda semberani tapi lumayanlah, tapi sebelum aku berpakaian, ada kuda semberani yang sudah lama tidak ku rasakan kenapa tidak ke kamar saja, SWI Hoa membalik tubuhnya dan kembali ke kamarnya, ketiganya mengerti maksud SWI Hoa, Sin Hang bergerak menyusul SWI Hoa ke kamarnya dan menuntaskan nafsu wirahi mereka, Sementara di ruang tengah, Lui Kong dan Lumina mana mau menunggu. Mereka juga saling pagut berpacu wirahi di ruangan itu. Setelah larut malam mereka makan bersama saling menceritakan keadaan, Kita harus memikirkan bagaimana menundukkan Kim Hong Tai Hap, benar SWI Hoa, Tapi, masalahnya dalam hal ilmu silat kita belum dapat mengatasinya. Koma lalu apa yang mesti kita lakukan, benar kata Lumina itu, Apakah kamu punya ide Hoa Moe Suheng dan Lan Moe sudah tewas di tangannya, Semuanya terdiam sibuk dengan pikirannya masing-masing, HMH, jika seandainya KH Uginbi ada beserta kita, Bisa jadi kita akan bisa menundukkannya dan bahkan menewaskannya, Tapi Lui Kong sudah 3 tahun kita meninggalkan KW Iban San tidak ada kabar mengenai dia, HMH, benar, tapi yang paling terakhir di antara kita berada di puncak KW Iban San adalah dia, Karena saya dan Suheng meninggalkan di adip puncak untuk mencari kalian sehingga kami juga terjerumus di dalam lubang, HMH, aku ada ide, apa itu Lumina? Koma ketiganya menatap Lumina, Kim Hong. Tai Hap itu adalah orang baik, Lalu apa hubungan baiknya Kim Hong Tai Hap dengan idemu? Koma begini Lui Kong, Karena Kim Hong Tai Hap orang baik, Hal ini kita bisa memfaatkan, Maksudmu bagaimana tanda tanya kamu yang jelas? Jang Lumina, SWI Hoa makin penasaran, Maksudnya begini SWI Hoa, Jika kita didatangi oleh Kim Hong Tai Hap kita ajak dulu dia berbicara sebelum bertempur, Pasti dia akan mau meladeni kita bicara, Lalu bagaimana selanjutnya Lumina? Lui Kong mengerut klan keningnya pada saat kita bicara, Kita beri dia makanan dan minuman beracun, Jika efek racun sudah memengaruhinya kita akan langsung serang untuk menewaskannya, Tapi apakah kamu yakin gak akan meladeni kita? Aku yakin sekali gak akan mau SWI Hoa, Karena salah satu ciri khas dari Kim Hong Tai Hap adalah mengajak bicara lawannya dengan Memberikan dua pilihan, Bertobat dari dosa atau hidup tidak berguna, H.M.H., ide yang patut dicoba, Dan aku juga yakin permintaan kita akan diladeninya karena apa yang dikatakan Lumina itu benar adanya, Sin Hang mengangguk-angguk dan menguatkan. Kalau demikian pantas kita coba, Namun racun apakah yang akan kita gunakan? Tenang saja Luikong, saat bertemu dengan Chung Sin, Dia membawa Jeng Hang Chu dari KW Iban San dan membuatnya menjadi bubuk racun, Malam sebelum kedatangan Kim Hong Tai Hap kami berdua di kamar dan dia menceritakan bahwa racun Jeng Hong Chu memang sangat ganas. Koma Lumina mengeluarkan sebuah kendi kecil sebesar induk kaki yang tertutup dengan gabus, Bagus kalau begitu dan bagaimana kalau usaha kita gagal, Sin Hang memandang ketiga rekannya, Yah kalau gagal kita keroyok dan lalu melarikan diri ke utara, Kenapa kita harus ke utara Lumina, Luikong, jika berempat kita tidak bisa mengatasi Kim Hong Tai Hap setidaknya kita akan kuat, Jika berlimat, jika KH Ugin Di. Masih hidup tentu adanya di utara, HMH, Benar juga pikiran Lumina itu, Setelah larut malam mereka kembali tidur. Kim Hong Tai Hap yang mengadakan perjalanan menuju ke timur di setiap kota yang dilalui Beng Chu disambut dengan suka cita, Harapan redamnya kejahatan Im Kan Bi Chiyong dan Im Kan Ok Ken Yow Chu akan terwujud, Banyak hal-hal yang disampaikan kepada Beng Chu saat bertemu Muka, Bin itu yang mengiringi suaminya semakin takjub, Hal ini sudah dirasakan sejak pertemuan pertama mereka di perbatasan utara dan barat. Koma semakin tercengang ketika mendapat limpahan sayang penduduk selatan kepada suaminya, Dan sekarang wilayah timur mereka disambut dengan ramah dan harapan berbinar di setiap kota dan desa, Perjalanan yang disambut dengan luapan gembira penduduk sepanjang timur membuat perjalanan itu terkesan lambat, Namun itu tidaklah menyebalkan karena efek hiburan yang dirasakan penduduk timur yang menatap dan memandang mengiringi perjalanan Beng Chu ke Chunning dan Kibun Di mana Im Kan Bi Tiong dan Im Kan Ok Ken Yow Chu berkedudukan. Han Tiong dan Ben itu juga tidak melewatkan tempat-tempat indah dengan pemandangan yang mengagumkan matu dan menyejukkan jiwa sehari dua untuk bercumbu dan memadu kasih, Bin itu benar-benar menikmati perjalanan dengan luapan. Bangga dan cinta kepada suaminya yang melimpah gairah dan sayang padanya, Semua itu membuat Bon itu nyaman, bahagia dan rindu kepada Suat Hang dan Lin Suat yang berada di Pulau Kura-Kura. Akhirnya sampailah mereka disenyang dan terus menuju rumah mertuanya Sia Taihap ayah dari Lin Suat. Kedatangan Han Tiong disambut duka oleh keluarga mertuanya karena tuasnya Sia Taihap dan para pendekar lainnya di tangan Im Kan Bi Tiong sebulan yang lalu, Duka itu masih jelas di raut wajah Sia Hujan ibu mertuanya, Gakbo hidup dan mati sudah merupakan kadar yang telah ditentukan oleh Tian dengan berbagai sebab dan hantaran, Jadi tabah menghadapinya adalah sebagus-bagus tindakan sementara jika larut akan merugikan diri sendiri menyengsarakan jiwa dan badan memaparkan semangat mengabaikan kenyataan, Dan tentunya Gakbo kita akan minta pertanggung jawaban dari Im Kan Bi. Tiong akan apa yang telah ia lakukan dan itu akan anak. Tunaikan, benarlah apa yang Tiong Ji katakan namun kadang hati ini tersentak akan rasa kehilangan, Benarlah itu Gakbo, namun kehilangan hanya pada pandangan mati saja tapi pada pandangan hati tidak kenapa karena hakikatnya kematian. Hanya perpindahan alam kasat metu dengan tidak kasat meta, Gakbo tidak ada manusia ini yang tidak akan melewati yang namanya mati, hidup kita ini antri di depan gerbang kematian, dan sebulan yang lalu Gakhu duluan, Jadi jika Gakbo memahami Gakhu duluan nanti kemudian Gakbo akan menyusul apakah kita namanya kehilangan tidak Gakbo, layaknya Gakhu duluan kebarat kemudian Gakbo akan menyusul kemudian dan akan bertemu kembali dengan Gakhu di barat. Si Ye Hu Jin menatap anak mantunya yang bijak, jelas sekali kebenaran yang dipaparkan, aku sangat lega setelah mendengar apa yang Tiong Ji katakan, Han Tiong merasa lega juga setelah melihat meti mertuanya yang berbinar, Gakbo hari ini saya dan Bernit semua akan ke Chun Ming menemui Im Kan Bi Tiong, baiklah Tiong Ji dan hati-hatilah, baik Gakbo, Han Tiong dan Bernit selangsung menuju Chun Ming dengan berlari cepat, Sehingga dua hari kemudian mereka sudah sampai kekediaman Im Kan Bi Tiong tapi Im Kan Bi Tiong tidak ada, tentu kalian tahu kemana Bi Tiong pergi bukan jadi tolong katakan kemana Im Kan Bi Tiong pergi, kami tidak tahu liap, hanya yang kami tahu bahwa setelah dua orang datang. Sebulan yang lalu, Im Kan Bi Tiong pergi bersama kedua orang itu dan sampai sekarang tidak pernah kembali, apakah kedua orang yang datang itu laki dan perempuan? Benar liap, dan umur mereka seumuran dengan aku, benar liap, baik dan terima kasih, Bini Tiong kembali mencudekati Han Tiong, bagaimana moi-moi, mereka tidak tahu koko, tapi sepertinya Sin Hang dan Lumina sudah sampai di sini dan besar dugaan saya pasti ketiganya ke tempat Im Kan Oke Nio Chu, Kalau begitu marilah kita ke tempat Im Kan Oke Nio Chu, Han Tiong lalu berkebuat dari tempat itu dan disusul Benita, keesokan harinya Han Tiong dan Benita memasuki kota Kibun, tidaklah sulit bagi Han Tiong mengetahui sarang penjahat yang sudah menebar momok itu terlebih orang tahu belaka bahwa Beng Chu mereka datang untuk membela mereka dari cengkraman kejahatan Dua Durjana yang menguasai mereka lebih dua tahun. Setelah selesai makan di sebuah rumah makan, Han Tiong dan Benita mendatangi kediaman Im Kan Oke Nio Chu, baru saja Han Tiong dan Benita memasuki gerbang mereka sudah disambut empat orang yang mereka cari, selamat datang Kim Hong Tai Hap dan kenakan kuban itu di rumah saya, marilah masuk, Im Kan Oke Nio Chu menyapa mereka dengan ramah, Han Tiong. Tersenyum melihat empat orang yang berdiri di hadapannya yang menjurah, sungguh luar biasa penyambutan ini Im Kan Oke Nio Chu, kalau boleh tahu apakah sebab kami diundang masuk, Koko hati-hatilah, Benita menatap suaminya, Han Tiong menatap wajah istrinya yang cemas dan tentukan bisikan itu. Terdengar keempat orang itu, Hik, Hik, Kim Hong Tai Hap. Tujuan kami mengundang adalah untuk berbicara terbuka tentang tindakan kami selama tiga tahun ini yang dimulai oleh Su Heng saya Kau Chung Sin di Barat, dan terlebih setelah saya melihat bahwa keponakan kami Benitu demikian akrab denganmu, apakah hubungan kalian Benju Tehap? Benitu adalah istriku, SWI Hoa dan juga kalian saudara-saudaraku yang telah menebar perbuatan nista, tentu ada hal yang kalian rencanakan dibalik sikap musang berbulu domba ini bukan Benitu menatap keempat orang yang pernah dekat dengan dirinya ini. Kamu jangan curiga dulu Benitu sutit, memang kami akui bahwa kami ini penjahat namun setelah kematian Sin Su Heng di tangan suamimu Kim Hong Tai Hap, hal itu membuat kami harus memikirkan ulang apa yang telah kami lakukan, dan kami juga tahu bahwa Kim Hong Tai Hap seorang yang bijaksana sehingga dikenal oleh orang sejagat. Lui Kong coba membantah kecurigaan Benita, sudahlah Benit Moe, jika memang ada yang mau disampaikan kepada kita patutlah untuk didengar, nasilkan Chui sampaikan dan kami akan mendengar. Tai Hap Beng Cu berbicara di depan rumah dengan keadaan berdiri tentulah tidak leluasa dan tidak nyaman, baikkan marilah masuk ke dalam rumah, Kim Hong Tai Hap adalah seorang luar biasa sakti tentu tidak ada yang ditakuti bukan? Han Tiong yang mendengar itu sudah sangat meyakini bahwa ada niat tersembunyi yang amat culas dari perkataan itu, hehehe, hehehe. Bini temui empat pewaris KW Iban San sudah membuka diri untuk berbicara, sebaiknya niat mereka itu disambut kegembira sehingga kita tahu menimbang benarnya tidak suatu perkara. Han Tiong meraih tangan Benitu dan menariknya masuk ke dalam, Binita merasakan hawa sakti suaminya memasuki tubuhnya lewat jemarinya yang diremas Han Tiong, Binita membuka jalan darahnya membiarkan hawa itu menerobos dan mengembang rongga dadanya, perbuatan Han Tiong itu melegakan hatinya karena suminya juga tidak mempercayai keempat orang culas ini, setelah sampai di dalam, mereka Bernam duduk mengelilingi meja besar yang sudah empat gelas berisi air yang sudah diminum dan beberapa gelas yang masih tertelungkup di samping sebuah poci minuman, SWI HOA menuang minuman dalam poci ke dalam dua gelas air, silkanlah minum taihab dan kamu juga Benita, marilah minum Binit Mui, suguhan tuan rumah tidak semestinya ditolak, Binit mengikuti suaminya minum, nah silahkanlah sampaikan apa yang mau kalian bicarakan, Taihab Beng Cu setelah kematian Sin Su Heng dan Lan Sumoy di selatan, hal ini membuat kami berempat jera. Kenapa harus jeraimkan di Ciong, bukankah kematian mereka itu kebodohan mereka sendiri karena kurang sakti, dan mau saja ditewaskan oleh orang yang lebih sakti dari mereka, mendengar itu keempat orang itu terbeliak, karena prinsip itu ada pada kamus mereka, kok bisanya hal ini keluar dari mulut yang terkenal baik dan bijaksana ini, bagaimana menurut kalian, bukan kebodohan mereka, kenapa mau kalah bahkan tewas, Han Tiong melihat perubahan air muka keempat orang itu, memang kesalahan mereka karena kurang tinggi ilmunya, lalu apakah maksud kalian, bahwa kalian jera berbuat jahat karena kurang tinggi ilmu kalian dari saya? Bukan, bukan. Begitu taihab Beng Cu, Lui Kong jadi kebuakan lalu apa dong? Saya akan coba mendengarkan apa alasan kalian jera, mereka saling pandang heran kenapa reaksi Jeng Hang Cu belum mempengaruhi Han Tiong dan Bernita, mungkin Han Tiong bolahlah reaksinya agak lama karena mereka tahu betapa saktinya Beng Cu Liok Lim ini, tapi Bernita sama dengan mereka sebagaimana Bilan pernah bercerita bahwa ia imbang dengan Bernita, begini taihab Beng Cu sebab jera-nya kami karena memang kami tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah salah. Kapan kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan salah, setelah kematian Sin Suheng dan Lan Moi? Hehehe, kapan kalian tahu kematian Suheng kalian itu, sebulan yang lalu, itu mungkin dua bichong yang berada di timur, lalu bagaimana dengan dua cui Beng? Han Tiong menatap Sin Hang dan Lumina, atau mungkin dasar jera-nya dua cui Beng berbeda dengan dua bichong mendengar itu muka empat orang itu merah, sialan tanda seru mendengar perkataan itu keempat orang itu serempak menyerang Han Tiong dengan pukulan sakti. Bela Aam, Bera Aak, Des, Agah, enam tenaga dasyat berbenturan, kursi tempat duduk Han Tiong wancur. Berkeping-keping sementara keempat lawannya terlempar, wajah Lumina dan SWI Hoa pucat pias, sementara Lui Kong dan Sin Hang ambruk tapi cepat bangkit, tapi Lui Kong limbung tapi untung tangannya meraih lemari di sampingnya, Sin Hang dan Lui Kong menerima akibat fatal seperti itu karena keempatnya hanya menghantam kepada Han Tiong maka pukulan Benitu dengan telak menghantam tubuh Sin Hang hingga mendapat luka parah ditandai dengan darah segar yang dimuntahkannya sementara Lui Kong menghirup udara beracun dari tiupan Han Tiong yang mengeluarkan gumpalan hawa racun yang mengumpul di dadanya dan Moi Moi tiupkan nafasmu bukhan. Tiong menepuk punggung Benitu dan hawa beracun yang berkumpul di rongga dada Benitu melesat, Kejadian itu sangat cepat sehingga keempat iblis itu terkesima, racun yang akan mencelakakan Kim Hong tai hap terbalik mencelakakan Lui Kong, Lui Kong dan Sin Hang dengan nekat menyerang Han Tiong, SWI Hoa dan Lumina juga menerjang, namun Lumina disambut oleh Benita, dua kelompok pertempuran pun berlangsung, namun Sin Hang, Lui Kong yang sudah mendapat luka parah tidak lama bertahan baru 50 jurus keduanya kembali mendapatkan pukulan Im Yang Sian Hoa, Lui Kong langsung tewas dan Sin Hang kemudian menyusul, sementara SWI Hoa merasa sesak nafasnya, pertempuran Benitu dan Lumina berlangsung imbang, sementara SWI Hoa terdesak hebat, koma tapi di luar dugaan saat SWI Hoa terlempar kena tendangan, Im Yang Mahoat, sebuah bayangan menangkap tubuh SWI Hoa dan menghantam pukulan kepada Benita, Benitu dengan bertelit indah berpoksai ke belakang dan menjauhi Lumina, hik, hik, Kim Hong Taihap akulah lawanmu, KHU Ginbi, SWI Hoa dan Lumina serempak memanggil bayangan yang baru datang itu yang ternyata KHU Ginbi, kalian ringkus murid durhaka itu, dan serahkan Kim Hong Taihap padaku, KHU Ginbi langsung menyerang dengan ilmunya yang luar biasa. KHU Ginbi selama dua tahun dengan tekun mempelajari intisari ilmu silat delapan durjana yang dirangkum oleh Hon Buong, setelah merasa ilmunya maju demikian pesat, KHU Ginbi keluar dari gua dan menaiki tebing puncak KW Iban San, sesampai ke puncak KHU Ginbi berteriak Kim Hong Taihap, Tanda seru kali kau dan keluargamu akan menerima pembalasanku, suaranya merobek hawa dan menggetarkan puncak, lalu dengan kecapatan luar biasa menuruni KW Iban San sehingga dalam seminggu KHU Ginbi sudah sampai di kota Lijiang dan masuk ke sebuah rumah makan yang ramai oleh pengunjung. Beberapa pengunjung sekilas memandang kehadirannya, di bagian meja yang lain ada sepasang pendekar Sinjiyo dan Sulina dan seorang darah remaja putri mereka sedang makan, kemudian di meja yang lain seorang Lihap yang juga kita kenal Sinpian Lihap yang berwajah manis dengan kesan bulunya yang halus, kemudian di meja lain Im Yang Kiam Lihap seorang pendekar wanita yang berwajah boleh dibilang jelek karena burik di wajahnya juga sedang makan. Saya dengar Beng Cu kita sudah menewaskan Bu Ching Bu Giam Loh dan Eng Giam Loh di selatan, benar saya juga sudah mendengar itu, bahkan Beng Cu juga sudah telah membuat Cui Beng Kui dan Cui Beng Bimoli melarikan diri, wah, kalau begitu daerah selatan juga sudah bebas dari dua momok menakutkan itu, benar sekali Ong Si Cu bahkan selatan lebih merasa nyaman karena Beng Cu sekarang sudah memiliki kediaman di Pulau Kura-Kura yang telah diperbahaya, terbarui oleh hampir seluruh rakyat wilayah selatan, lalu bagaimana dengan Im Kan Bichiong dan Im Kan Ok Ken Yocu di timur, apakah Kamsi Cu mendengarnya? Kedua nurjana di timur itu aku belum mendengar beritanya, hanya seorang teman Piawakiok yang ikut dalam pertemuan di Kaifeng bahwa Beng Cu akan segera ke timur setelah mendiami Pulau Kura-Kura, K.H.U. Gin Bi yang mendengar semakin tertarik. Saya yakin jika keduanya sudah bertemu Beng Cu, maka wilayah timur akan bebas dari cengkraman mereka, benar Ong Si Cu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Beng Cu kita yang bijak dan sakti itu, kamu tahu tidak Ong Si Cu, apa itu Kamsi Cu, bahwa kematian Dua Giam Lo yang menguasai wilayah kita tewas saat keempat iblis itu mengeroyok Beng Cu dan hasilnya, Dua Giam Lo tewas sementara Dua Cu Wibeng melarikan diri, wah, memang kesaktian Beng Cu kita sangat mengagumkan, kesaktiannya tidak dapat kita ukur lagi, beraak semua tamu terkejut dan melihat ke arah meja yang sudah hancur berkeping-keping, hei dua cacungu, Beng Cu kalian Kim Hong Tai Hap akan mati di tanganku, Kahu Gin Bi wajahnya merah karena jengkel dan gemas mendengar Kim Hong Tai Hap dipuji-puji, jika memang mau menewaskan Beng Cu kenapa tidak berhadapan langsung dengan beliau dan malah meja yang jadi sasaran, prak, lelaki yang dipanggil Shikam itu mati dengan kepala hancur dengan pukulan cepat dan tidak terduga dari Kahu Gin Bi, hik, hik, kepala Kim Hong Tai Hap akan saya jadikan lebih buruk dari kepala orang ini, si, oh menggigil ketakutan ngeri melihat tubuh kawannya yang tergeletak dengan tengkorak bercerai-berai, sungguh biadab dan sadis perbuatan ini nona, Sin Jio menegur, hei lelaki tampan apa kamu juga ingin mati sehingga berani membuka mulut di depanku, soal mati dan hidup di tangan Tian, untuk menentang kebiadaban ini aku akan melupakan kebodohan diri. Huk Bang Sat Majulah semua yang ingin memelah Kim Hong Tai Hap biar mereka menjadi penggiring kematian Kim Hong Tai Hap yang akan segera mati di tanganku, Kahu Gin Bi menyerang Sin Jio, dalam tiga gebrakan Sin Jio masih mampu bertahan dengan putaran tombaknya, dan gebrakan selanjutnya Sin Jio sudah terdesak hebat, tiga bayangan mencelat dan membantu Sin Jio, sesaat Sin Jio dapat diselamatkan karena istrinya Sulina dan dua orang liap imb yang kiam liap dan Sin Pian liap, pertempuran seru berlangsung di rumah makan dan membuat meja dan kursi hancur berantakan, yang naas adalah putri Sin Jio terkena hantaman pukulan Kahu Gin Bi yang dikelit oleh ayahnya dan menegenainya, Sin Jio terkejut mendengar teriakan putrinya namun dia juga tidak punya kesempatan untuk melihat putrinya itu karena nyawanya juga melayang karena tidak bisa mengelak dari pukulan Kahu Gin Bi yang menyusul menghantam punggungnya, Sulina berteriak dengan kemarahan tidak terlukiskan melihat anak dan suaminya tewas, hik, hik, tiga wanita tidak tahu diri, enyah kalian tanda seru Kahu Gin Bi dengan cepat membagi pukulan-pukulan sehingga ketiga liap itu terlempar keluar dan pingsan, hik, hik, baru tahu kesaktian nonamu, hah, Kahu Gin Bi bergerak membabat habis seluruh orang yang berada di rumah makan itu, malang memang nasib semua orang di rumah makan itu, setelah menyebar maut Kahu Gin Bi meninggalkan tempat dengan ketawanya yang mengerikan. Sulina, Fang Hwa dan Kahu Bi Hwa Asyuman Setelah beberapa jam, Sulina langsung berlari mendapatkan suami dan putrinya yang tergeletak tak tak berfernyawa di antara mayat-mayat bergelimpangan, Fang Lihab dan Kahu Lihab mendekatinya dan berusaha menghiburnya mereka bertiga pernah bertemu di saat pertemuan di hutan kapas, Sudahlah Sin Yang Kiam larut dalam kesedihan tidak berguna, benar kata Sin Pian lebih baik kebumikan semua mayat ini dan membicarakan hal selanjutnya. Koma Iblis ini luar biasa sadis dan kejamnya, setiapnya jika kita tidak bisa menghadapin perempuan laknat ini, kita bisa segera bertemu dengan Beng Cu dan membicarakan perihal kebrutalan ini, Sulina menghentikan tangisnya, HMH, benar marilah kita kebumikan mayat-mayat ini, Sulina dan keduarkannya mengumpulkan mayat-mayat yang berjumlah 15 orang itu, Orang-orang di sekitar tempat itu bekerja sama menggali tanah di belakang rumah makan dan menguburkan semuanya dalam satu lobang, kecuali mayat Sin Jio dan putrinya satu kuburan. Lalu bagaimana rencana Mufang Lihab? Kita akan mengikuti jejak perempuan Iblis ini, sepertinya perempuan ini baru turun juga dari KW Iban San, tapi mengikuti jejak orang yang tidak bisa kita kalahkan, Bukankah itu mencari penyakit namanya, HMH, menurut saya KH Ulihab jika mengikuti jejaknya kita hanya akan menanti saat dia lemah atau lengah baru kita turun tangan, menurut saya kita lebih ke timur karena kemungkinan besar Beng Cu ada di timur, benar, menurut saya menemui Beng Cu merupakan hal yang lebih tepat, kalau begitu marilah kita berangkat, Bukankah lebih cepat bertemu Beng Cu akan lebih cepat meredam kesadisan perempuan Iblis itu, benar, kita akan berangkat besok, ketiga liap itu kemudian istirahat. Seminggu kemudian mereka telah melewati sebuah hutan di wilayah utara di mana sebuah rombongan Piau Kiok bergelimpangan dengan tubuh sudah membusuk, ini hasil perbuatan perempuan kejam itu, benar KH Ulihab, mari kita kuburkan mereka ini, dua puluh mayat itu dikuburkan oleh ketiga liap dalam satu lubang, menurut Fang Liap apakah perempuan ini akan mampu menghadapi Beng Cu, apakah ada yang manusia yang bisa mengalahkan Beng Cu Tai Hap? rasanya jawaban yang kita dapatkan adalah tidak ada, dari sejak aku diasuh oleh pamanku mebin lohap cerita Kim Hong Tai Hap sudah menjadi cerita yang tidak pernah habis dari mulut pamanku itu, seluruh sisi dari Kim Hong Tai Hap seperti buku terbuka dibeberkan pamanku, baik kesaktiannya, kibijaksanaannya, kerupawanannya dan ketegasannya, Fang Hwa tidak sadar membayangkan wajah Beng Cu yang pernah dijumpainya di hutan kapas, kalau KH Ulihab bagaimana pandangannya tentang Beng Cu, kalau aku awal pertama mendengar Kim Hong Tai Hap dari cerita Su Hengku Kim Leong Kiam Tai Hap, sejak awal ia telah mengikuti perkembangan Beng Cu sejak pertemuan di Butong Pai, ceritanya juga tidak lekang dari pujian akan kebijakan Kim Hong Tai Hap apalagi setelah penobatan di Siaulim Pai, ceritanya tentang pertempuran melawan ketiga orang yang mengacaukan penobatan sampai sehari semalam membuat saya merinding tak bisa membayangkan pengeroyokan Tok Sim Kwe dan kedua Su Hengnya Im Kan Siaw Kwe dan Hwe Igan Kwe, tiga orang sakti itu tewas di tangan Kim Hong Tai Hap. Fang Lihap dan KH Ulihab melihat Sulina yang juga mendengarkan, lalu bagaimana dengan Sulina Liap, bagaimana menurutmu tentang Beng Cu, apakah perempuan itu akan mampu menghadapi Beng Cu, perempuan itu akan menelan kesombongannya jika berhadapan dengan Kim Hong Tai Hap, kita semua tahu bagaimana saktinya Beng Cu kita yang sudah tidak bisa diukur sampai di mana kesaktiannya, saya dulu dengan suami saya pernah bertemu dengan Kim Hong Tai Hap sebelum menjadi Beng Cu, ketika itu kami dikeroyok oleh sutenya Tok Sim Kwe yang hendak mengambil putri kami, tapi kami selamat dengan kedatangan Kim Hong Tai Hap dan istri pertamanya Suat Hong, dan beliau itu memang sangat baik, tidak hanya menolong kami dari kekajaman Ang. Bin Moko tapi juga dibawa kepada seorang tabib untuk mengobati kami, Sulina terbayang kembali peristiwa belasan tahun saat bertemu dengan Kim Hong Tai Hap bersama Suat Hong. Ketiganya berdiam kembali dengan dipenuhi pikiran tentang Kim Hong Tai Hap dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan, sebulan kemudian mereka sampai di kota Tingan dan alangkah terkejutnya mereka mendengar bahwa dua minggu yang lalu sebuah likoan dibantai habis perempuan iblis yang melewati kota itu, bagaimana ceritanya lopek, aha, pokoknya mengerikan keadaan likoan itu, 60 mayat berserahkan di sana, ya, ceritakan yang jelas lopek, dua minggu yang lalu seorang perempuan cantik memasuki likoan dan asal kemarahan perempuan itu katanya seorang tamu dan temannya memuji-muji keadaan pulau kura-kura yang direncanakan untuk tempat Beng Cu. Lalu perempuan itu memasuki kamar dan membunuh dua orang itu bahkan semua penghuni kamar didatangi dan dibunuhnya, pemilik bukoan sendiri ikut tewas dibunuhnya, ah, iblis ini luar biasa sadis, hanya karena mendengar Beng Cu dibicarakan, Fang lihat mendengus, wajahnya yang jelek itu makin tidak sedap dipandang karena kerut kemarahan, malam itu ketiganya melewati malam di tingan. Dua bulan kemudian mereka sampai di kota Kuiteng, hal yang sama mereka mendengar kejahatan yang ditebar perempuan. Iblis itu, di kota Kuiteng empat bukoan dan dua piyawa kiok dibabat habis oleh KH Uginbi dan dari cerita yang mereka dengar bahwa empat kausu dan dua pangpiausu sedang menceritakan bahwa Beng Cu sudah menuju ke timur bersama Beng Cu hujin, tapi malang cerita itu membuat mereka tewas tidak bersambat setelah mereka kembali ke tempat masing-masing bahkan bukoan mereka dan piyawa kiok mereka ikut mendapat imbas, perempuan ini benar-benar iblis Kwe Iban San Sanakpertunya membunuhi orang, Sulina merasa geram dengan hal-hal yang mereka ketemui. Sebulan kemudian di luar kota Ksining sepuluh pendekar bergelimpangan dengan busuk yang menyengat sementara kota itu juga porak-poranda sepi, ketika KH Uginbi memasuki kota Ksining, dia langsung ke rumah Fang Wang Wei, oleh Fang Wang Wei dia disambut mesra, namun kemesraan itu tidak ditanggapi oleh KH Uginbi, Fang Wang Wei karena aku sudah berada di sini dan kota ini membuat aku malu karena dipencundangi istri Kim Hong Taihab maka kalian harus mengikuti perintahku untuk mencuci malu, semua bukoan dan piyawa kiok kamu undang ke rumahmu, baiklah Bimoy, hal itu mudah tapi aku sangat merindukan dirimu, setidaknya malam. Ini marilah kita bersenang-senang, aku lagi tidak ada birahi untuk itu, wajah Kim Hong Taihab dan kelaurganya memenuhi amarah dalam hatiku, nanti saja kamu akan saya beri kesenangan setelah pertemuan. Hehehe, baiklah Bimoy, sayang menunggu tiga hari juga tidak apa, Fang Wang Wei yang kesengsem nyengir kuda menahan gejolak birahinya yang rindu. Tiga hari kemudian empat kausu dan enam pang piausu memenuhi undangan Fang Wang Wei, Fang Wang Wei kami sudah hadir semua, ada apa gerangan Wang Wei mengundang kami, sabar sebentar yang ingin bertemu kalian sedang berhias di dalam, HMH, apa maksudmu Wang Wei tanda seru ke sepuluh orang itu heran dan tersinggung, namun tiba-tiba seorang perempuan cantik dengan langkahnya yang lengkok keluar dari dalam, HMH, HMH, apa kalian sudah tidak sabar mengiringi kematian Beng Cu kalian, kamu siapa, HMH, HMH, aku adalah maut bagi Beng Cu kalian, lalu kenapa kau ingin bertemu kami, jika ada kepandayan hadapilah Beng Cu kami, sialan. Koma jawaban lantang dan bernada yakin kepada Kim Hong Tai Hap dan meremahkannya dari perkataan seorang kausu itu membakar dan menyinggung hati KHU Gin Bi, lalu dengan kecepatan tidak bisa diikuti mata, ke sepuluh orang itu dijadikan. Bulan-bulanan, hanya dalam jangka lima belas menit ke sepuluh pendekar itu merenggang nyawa, Fang Wang Wei bergidik demikian juga dua putranya, kalian bertiga cepat buang mayat-mayat ini keluar gerbang kota dan aku menunggu di sini, KHU Gin Bi dengan senyum genit melangkah masuk ke dalam, dengan menggunakan kereta kuda ke sepuluh orang itu dibuang ke depan gerbang kota, setelah anak beranak Fang kembali, kalian malam ini bersabar dulu, karena besok kalian harus mengumpulkan seluruh pemilik rumah makan di kota ini, kumpulkan mereka di tengah pasar, kenapa dengan pemilik rumah makan? Diam aku telah memerintahkan dan jangan dibantah, keluarga Fang Gemetar mendengar bentakan itu. Keesokan harinya 16 pemilik rumah makan berkumpul atas permintaan Fang Wang Wei dan hal ini mengherankan semua orang yang berada di tengah pasar sehingga mereka berkerungun dan juga kepala keamanan Bu Holeng turun tangan untuk mengetahui hal apa yang terjadi sehingga pemilik rumah makan dikumpul di tengah pasar, Fang Wang Wei tidak biasanya Anda berbuat seperti ini, undangan Anda ini disampaikan seorang pemilik rumah makan kepadaku, apa? Maksud undanganmu ini dengan muka pucat Fang Wang Wei berkata, aku tidak tahu menahu Chi Yang Kun, baru selesai Fang Wang Wei bicara sebuah bayangan muncul, aku yang ingin mengumpulkan mereka, kamu siapa? Apa maksudmu dengan semua ini? Hik, hik, dengarlah kalian semua aku KH Ugin Bi KW Iban San Hang Hou, ratu dari gunung selaksa iblis, akan mencuci malu karena dipencundangi istri Beng Cu kalian, jadi kalian harus mati, mendengar itu keadaan jadi geger terlebih setelah KH Ugin Bi bergerak menempelengi kepala para pemilik rumah makan sehingga dalam waktu sebentar 16 orang itu mati dengan kepala pecah, buho. Leng mencoba menerjang namun entah bagaimana dia juga harus melepaskan nyawanya karena lehernya patah kena pukulan KH Ugin Bi, orang semua berlarian dengan muka pucat bias ketakutan, namun tidak sedikit juga yang terjungkal tewas ketika pukulan jarak jauh KH Ugin Bi menghantam mereka, yang menyelamatkan diri langsung ke rumah masing-masing dan tidak berani keluar. KH Ugin Bi menendangi mayat-mayat itu seperti bola sehingga terlempar menghantam emperan toko dan ada juga yang menggelantung di atas atap, kesadisan dan kebrutalan luar. Biasa dari seorang anak manusia yang sudah ditunggangi iblis, Bimoy, Fang Wang Wei mendekati KH Ugin Bi sementara kedua putranya merinding takut melihat keadaan pasar yang sunyi dan tebaran mayat yang bergelimpangan, kalian juga harus mati, karena kalian juga membuat aku malu, ketiga keluarga Fang tidak juga dapat mengemis akan nyawanya kepada KH Ugin Bi, ketiganya tewas dengan kepala pecah dan setelah itu KH Ugin Bi meninggalkan pasar pembantaian itu dengan suara tawanya yang mengerikan dan dua minggu kemudian ketiga liap itu memasuki kota Xining. Ketiga liap itu merinding melihat keadaan pasar kota itu baunya sangat menyengat, tidak ada orang yang lewat, keadaannya lengang, ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Komasru KH Uliap, benar ini perbuatan bukan manusia lagi, kita harus cepat ke timur untuk menemui Beng Cu, ini yang dapat kita lakukan untuk menghalangi semakin banyak korban yang berjatuhan, sulina dan keduarkannya berlari cepat untuk memasuki daerah perbatasan timur yang sudah tidak jauh lagi. KH Ugin Bi mendengar bahwa Beng Cu sudah berada di kota Kibun hendak menjumpai Imkan Okenio Cu, tanpa membuang. Waktu KH Ugin Bi menuju kota Kibun ke tempat Imkan Okenio Cu dan Alangkah terkejutnya ketika melihat SW Ihoa sucinya terlempar oleh pukulan Kim Hong Taihap, segera ia menangkap tubuh sucinya dan menyerang Kim Hong Taihap dengan ilmu andalannya, Lumina dan SW Ihoa yang melihat. KH Ugin Bi dan tersentak ketika mendengar KH Ugin Bi menyuruh mereka meringkus bonita. pertempuran seru dan luar biasa cepat berlangsung, Ho Ji Yong Suat Chiang berhadapan dengan Im Yang Pet Hoat, membuat tempat itu tidak nyaman, kilatan-kilatan pukulan saling beradu membuat tempat itu bergetar, Han Tiong menghadapi lawan yang luar biasa, namun Kim Hong Taihap adalah pendekar gembelengan, dengan ketenangan luar biasa mengerahkan ilmunya yang sakti menghadapi ilmu luar biasa dari KH Ugin Bi, Binitu yang dikeroyok Lumina dan SW Ihoa berusaha bertahan sekuatnya, dan jurus keseratus dia mulai terdesak hebat, untuk mengurangi desakan Benitu, telah menggunakan sabuknya dengan gerakan TFA KW Ikin, sabuk iblis menghantam bumi, yang ia warisi dari Lemoke, beberapa saat dia bisa menguasai dirinya. Namun ia terdesak kembali pada jurus keseratus, Han Tiong yang melihat keadaan Benita, hendak membantu tapi cecaran serangan Pek Ban In Kiam, pedang halimun selaksa petir, yang sudah dimainkan oleh KH Ugin Bi menekan gerakannya untuk membantu Benita, dan terpaksa Han Tiong kembali memusatkan perhatian pada gelombang serangan pedang yang luar biasa cepat dan berbahaya, sementara Benita ambruk kenap pukulan SW Ihoa dan dengan cepat ditotok oleh Lumina, Benita yang sudah terluka jadi kaku, Lumina dan SW Ihoa takjub melihat pertempuran luar biasa itu, mereka juga heran gerakan-gerakan KH Ugin Bi mengendung gerakan-gerakan mereka berdua, bahkan gerakan Sin Hang dan Lui Kong, dan semakin takjub ketika melihat pedang itu seperti gerakan payung dari Chung Sin. Hari sudah malam pertempuran itu semakin menjadi-jadi, harpa Han Tiong sudah mekakkan telinga namun serangan KH Ugin Bi. Tidak surut, luar biasa, pikir Han Tiong, selama pengalaman tempur yang menurutnya yang paling berat adalah keroyokan empat orang pewaris dari KW Iban San yang dialami di selatan, ternyata seorang pewaris lagi dari KW Iban San tanpa mengeroyok dapat bertahan dari ilmu silatnya yang sakti, tapi Han Tiong sudah memahami gerakan KH Ugin Bi yang merupakan inti sari dari kedelapan durjana KW Iban San, KH Ugin Bi makin kesal dan geram sudah hampir 500 jurus tapi Kim Hong Tai Hab tetap kokoh dan kuat, bahkan nafasnya sudah mulai sesak, dan pada jurus ke-700 serangan Im Yang Pet Hoat yang berkisar di antara 8 jurus dimainkan dengan perubahan-perubahan indah dan tidak terduga membuat KH Ugin Bi harus mengakui kehandalan Kim Hong Tai Hab terlebih petikan harpa dengan jurus Hang Hai Sin Jai sudah mulai mempengaruhinya, Lumina dan SW Ihoa mengerti keadaan KH Ugin Bi apalagi setelah satu pukulan Im Yang Pet Hoat menghantam bahu KH Ugin Bi sehingga terlempar menghantam dinding rumah, namun untungnya KH Ugin Bi tidak terluka parah tapi cukup membuat muka cantik itu meringis, Kim Hong Tai Hab hentikan seranganmu kalau tidak kepala Benita akan aku penggal, Han Tiong terpaksa menghentikan serangan susulan dan menghadap Benitu yang kepalanya diancam pedang SW Ihoa apa yang ingin kalian lakukan, mendengar bentakan Han Tiong Lumina dan SW Ihoa bergetar, kamu harus menyerahkan dirimu untuk diringkus, Bi Sumoy apakah kamu tidak apa-apa? Tidak suci, kenapa Benitu berhadapan dengan kalian bukankah Benitu salah satu dari kita? Hik, hik, Sumoy ku yang sakti, Benitu ini murid. Durhaka, dia adalah istri dari musuh besar kita ini, SW Ihoa menatap tajam pada Han Tiong, ah, tak kusangakah keponakan kita ini begini rendahnya, Gin Bi tidak usah mengobrol hubungan perguruan di antara kita, Anda punya prinsip dan aku juga demikian, apakah tindakan pengecut ini akan kalian lanjutkan? Maka aku Benitu siap untuk menerimanya, sialan, masih berani muka mulut pelak, SW Ihoa menampar mulut Benita, namun Benitu menghadap muka SW Ihoa, huheh Beng Cu goblok serahkan dirimu untuk kami ikat, Han Tiong mengulurkan tangannya, sudah moi-moi, kita turuti saja permintaan mereka, Lumina segera. Mengambil sabuk Benitu dan mengikat kuat tangan Han Tiong, lalu keduanya digiring lian butia, di ruangan itu ada terowongan bawah tanah sebagai tempat hukuman dulunya oleh murid-murid bukuan sebelumnya, tangan dan kaki Han. Tiong dirantai begitu juga dengan Benita, hik, hik, Beng Cu yang tampan sudah tidak berdaya, Benita apakah enak cumbuan dari Beng Cu? Benita memalingkan muka dari perkataan yang tidak senonoh itu, hik, hik, Bini Tse mana mau berbagi dengan kita, di KW Iban San saja dia hanya membayangkan Kim Hong Tai Hap, Lumina mencela kalian tinggalkanlah kami, bukankah kalian sudah meringkus kami, hik, hik, Beng Cu yang rupawan kamu memang jantan menggairahkan, ingin sekali aku merasakan betapa kejantananmu merejang hangat tubuhku, Lumina makin menjadi-jadi, sudah mari kita kembali ke atas, KH Uginbi mengajak keduarkannya, Tiong ke, aku telah menghalangi tugasmu, Han Tiong memandang Benita, tersenyum, moi-moi, jangan menyalahkan diri akan apapun, yang menimpa kita, tetap jernihlah dalam menerima keadaan, jangan terjebak pada kekalutan, sebab itu akan membuat kita akan lebih sengsara dan membawa pada kebinasaan, lalu apa yang harus kita lakukan Koko, keadaan kita tidak berdaya, hal itu akan kita pikirkan, namun ketenangan adalah keutamaan untuk bisa berpikir dengan baik, kemudian kita harus juga mampu menerima kenyataan sekarang, moi-moi, itu penting untuk menepis rasa putus asa, benar, Koko, apapun keadaan aku dapat terima, Koko, dan juga moi-moi, jangan membayangkan apa yang belum terjadi, hal itu akan membuat lemah, baik, Koko maafkan aku akan kelemahan tadi, bonitaku sayang tanda seru aku sangat mencintaimu, Benita, tersenyum mendengar ungkapan yang sering didengar dari suaminya ini sepanjang perjalanan ke timur ketika, mencumbuinya, kami juga istri-istrimu sangat mencintaimu Koko, kau adalah suami yang penuh cinta bagi kami, dan juga Sian Su Anutan bagi kami, kamu sangat hebat Bi Sumoy, dari mana ilmu itu kamu dapatkan yang gerakannya ada mengandung gerakan kami, itu adalah ilmu intisari 8 Oke yang ada di KW Iban San, kemudian Gin Bi menceritakan keadaannya yang berada di mulut gua yang ditutupi air terjun mempelajari ilmu Tung Oke, kemudian keluar dari KW Iban San namun tidak berdaya di hadapan kedua istri Kim Hong Taiyap sehingga ia kembali ke puncak KW Iban San dan menuruni tebing kemudian mendapatkan rangkuman Hon Buong, Lumina dan SW Ihoa berdecak kagum, lalu apa yang kita lakukan dengan Kim Hong Taiyap dan Benita istrinya itu, HMH, istri, luar biasa benar Kim Hong Taiyap itu, SWAT Hang istrinya, Benita istrinya, dan perempuan yang dijumpai Bi Sumoy juga istrinya, Yah dia mempunyai tiga istri, lalu kenapa ia hanya dengan Benita, kemanakah SWAT Hang dan seorang istrinya itu, mungkin tinggal di pulau Kura Kura. Itu yang saya dengar bahwa Kim Hong Taiyap sudah mendiami pulau Kura Kura, terlebih SWAT Hang dan perempuan itu saat bertemu dengan saya sudah mempunyai anak dari Kim Hong Taiyap, semua orang mencintai Kim Hong Taiyap, aku juga dulunya birahi jika mengenang Kim Hong Taiyap ketika pelarian ke Tibet, sekarang dia ada dalam genggaman kita makin nafsu aku melihatnya, Lumina memejamkan matanya menikmati bayangan yang tergambar di benaknya. Tentu akan sulit menundukannya Lumina, aku juga sangat ingin merasakan kehangatan lelaki pilihan lagi sakti tanpa tanding ini, yang walaupun aku dapat mengimbanginya namun tentu akhirnya akan kalah juga, nafasnya sangat kuat dan tahan lama, pertempuran yang mencapai 5 jam lebih itu tidak membuat dia sedikitpun lelah sementara saya sudah sesak nafas, hal itu kami lihat jelas bi-sumoi makanya kami ambil tindakan mengancam istrinya, lalu bagaimana tanda tanya apa yang harus kita lakukan kepada mereka, apakah langsung kita bunuh, jangan suci, sebelum kita dapatkan kehangatan kim hong tai hap terlalu sayang dilewatkan. Hik, hik, gin bi apakah kamu juga sudah merasakan basah? Tentu Lumina, sebelum dia mati mendapatkan kesenangan birahi dengannya tentu sangat mengesankan, kau tidak beda dengan saya, kamu bagaimana SWI HOA? Ah, kalian ini kok menanyakan. Saya, kalau kesempatan kita terbuka, tentu yang duluan adalah aku, ketiga perempuan tertawa cekikikan.